Saudara anggota Komisi 10 DPR fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pembentukan kementerian baru mengurusi program makan siang gratis daripada menggunakan dana BOS. Sementara, Wakil Ketua Komisi 10 fraksi Partai Golkar memandang, dana BOS merupakan pos anggaran yang paling bisa diandalkan. Anggota Komisi 10 DPR fraksi PDI Perjuangan, Andreas Hugo Parera, mengkritik soal anggaran makan siang gratis dalam rapat kerja dengan meniput Ristek Nadi Makarim. Andreas mempertanyakan jika rencana anggaran makan siang gratis dimasukkan dalam dana biaya operasional sekolah atau BOS. Pos anggaran BOS sepatutnya tadi ganggu. Kita belum apa-apa, belum selesai pemilu. Sudah ada hal yang berkaitan dengan makan siang gratis masuk di dalam dana BOS. Kan repot kita, mau memperdebatkan dan mempertanggungjawabkan seperti ini. Sementara kita semua tahu, ya makan siang gratis pasti anggarannya lebih tinggi dari seluruh anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sampai usulkan lebih baik, bikin Kementerian Makan Siang gratis saja sekalian. Ketimbang kita harus masukkan di pipa dana BOS yang mungkin jumlah angkanya lebih sedikit dengan dijejalin dengan anggaran yang begitu besar. Sementara nanti di sekolah-sekolah harus bertanggungjawab terhadap segala persoalan itu. Sementara wangil Ketua Komisi 10 Fraksi Patai Kolkar, Hetifa Saifudian, meminta mediku Tristek Nadi Makarim menjawab soal keresahan dana makan siang gratis yang masuk dalam anggaran BOS. Etifa Taman Ampik, dana BOS merupakan kursus anggaran yang paling bisa diandalkan. Nanti dijawab juga itu soal dana BOS, Pak Menteri yang katanya untuk makan siang diluruskan, gitu, supaya tidak ada kegelisahan, apa yang dimaksud. Karena dana BOS itu adalah salah satu skema yang memang paling reliable, gitu, tetapi bukan berarti ada suatu program strategis nasional yang memang nanti harus dibahas di DPR, serta-merta menggunakan dana BOS. Ini mungkin supaya keresahan di masyarakat atau tanda tanya ini bisa nanti kita luruskan, gitu ya. Tetapi ini merupakan satu pujian sebetulnya bagi dana BOS, gitu ya, yang merupakan bentuk transfer dari pusat ke sekolah yang mungkin paling bisa diandalkan. Usai mengadiri rapat Komisi 10, Medikut Ristek Nadim tidak menjawab soal rencana anggaran makan siang gratis yang masuk dalam anggaran dana BOS. Siang Mas Nadim, Mas Nadim izin mengonfirmasi Mas Nadim soal kabar dana BOS dipakai buat makan siang gratis itu betul, Mas. Itu betul nggak Mas Nadim? Kabar itu Mas Nadim? Kabar itu betul tidak Mas Nadim? Apakah ada perintah dari Presiden Mas Nadim? Ada arahan dari Presiden adakah Mas? Terkait dengan program makan siang gratis, Menko Perekonomian Erlang Gahartarto sebelumnya menyatakan program ini masuk dalam RAPBN 2025. Pembahasan soal makan siang gratis disorot, mengingat Prabowo Gibran belum ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV Tim Liputan, Kompas TV